Capres nomor urut 1, Anies Baswedan membantah isu seolah dirinya yang akan kembali maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Anies menyebut saat ini ia dan Mohamim Iskandar fokus mengawal penghitungan suara pemilu Presiden 2024. Ketika ditemui usai sholat Jumat di Sunter, Jakarta Utara, Anies mengatakan tak akan tengok kanan-kiri dan akan terus memperjuangkan gagasan perubahan yang diusungnya. Kita sekarang sedang berfokus pada penuntasan penghitungan, kita akan terus fokus di situ dan gerakan perubahan ini akan terus menjadi bagian dari kita. Jadi pada saat ini tidak usah tengok kanan-kiri, kita sekarang sedang fokus menuntaskan perjuangan dan ini adalah amanat jutaan orang. Kita akan perjuangkan terus sampai perubahan bisa terlaksana di negeri ini. Sementara itu mantan Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil, membuat video klarifikasi soal Baliho dirinya yang bertuliskan OTW Jakarta. Menurutnya, maksud Baliho itu bukan niatan dirinya untuk maju di Pilgub DKI, melainkan hanya gimmick promosi produk skincare miliknya yang akan diluncurkan di Jakarta beberapa waktu ke depan. RK menyebut, ia merasa heran Baliho dirinya di salah satu sudut kota Jakarta itu diartikan sebagai promosi politik. Saya menghasilkan produk skincare khusus untuk lelaki Indonesia. Terus terang saya itu bingung ya, kenapa ditafsirkan macam-macam dengan pengertian sendiri, bahkan menafsirkan politik, itu adalah Baliho mau bub Jakarta. Nah, padahal bukan, padahal saya itu mau ke Jakarta OTW karena saya sedang berinovasi menghasilkan produk skincare khusus untuk lelaki Indonesia, lelaki tropis yang biasanya produk-produk yang dipakai oleh kepala lelaki itu menggunakan produk milik istrinya atau produk perempuan.